Pintana tanganan PKS ini dihadiri langsung oleh Kapolres Kota Padang, Kompenspol Imran Amir dan jajarannya. Dalam sambutannya, Kapolres Kota Padang mengatakan, mendukung upaya-upaya yang dilakukan Purumda Air Minum Kota Padang untuk bisa bekerja dengan baik tanpa halangan dari pihak-pihak yang bersulit pada proses penagihan maupun jika terjadi tindak pilana dalam kegiatan di PDM Kota Padang. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Purumda Air Minum Kota Padang, Hendra Papirizal, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolres Kota atas terlaksananya PKS ini dan juga berterima kasih telah mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh Purumda Air Minum Kota Padang terkait perjanjian kerjasama ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita baru saja selesai memperlukan penelitian mengerjaya perjanjian kerjasama antara Bata Air Minum Kota Padang dengan Kapolres Kota Padang, kongres mengenaian unggap savingkan Adapun perjanjian kesermaisa ini terkait penajian terkening air minum terhadap pelanggan-pelanggan kami yang menunggak maupun pelanggan kami yang nakal termasuk melalui bukan penyembuhan ilegal, pencucian air, pelanggan pemasangan secara legal itu akan kita lakukan penyelidikan penyelidikan sama antara PDAM Kota Padang dengan Purista Padang dalam rangka penyelenggaran pengamanan kegiatan penagihan dan juga yang berhubungan dengan pindah pidana dalam kegiatan di PDAM Kota Padang intinya, Purista mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Purista Rai Menunggu dan Kota Padang untuk bisa bekerja dengan baik tanpa halangan dari pihak-pihak yang mungkin mempersulut nanti pada saat proses pengantihan maupun ada perjanjian tetapi dana pencurian air yang dilakukan oleh Purista Padang selain Direktur Utama, turut hadir Direktur-Direktur Umum Afrizal Kuning Direktur Teknik Andri Satria dan beberapa perwakilan manajer yang ikut serta dalam acara penandatangan perjanjian kerjasama ini harapannya, semoga dengan terjadinya kerjasama ini dapat membantu efektivitas penagihan dan pelayanan kepada pelanggan tanpa adanya rasa kekhawatiran petugas di lapangan akan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan yang cenderung melanggar hukum dari Padang, Tim Liputan Ainews melaporkan